Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fridy Sudaryanto Di channel Youtube-nya Fridy Sudaryanto Support masih seputar kasus dalam Jagak Subang Seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih Kalo terima kasih kata-kata sahabat yang sudah subscribe Kalo nonton juga komentar di channel Youtube saya Semoga kebaikannya diolah Dengan risiko yang banyak berlimpah dan juga barokah Kita doakan Kedua almar rumah daripada Kusuh Fatima Dan kita support kepolisian Indonesia Semoga bisa cepat mengungkap kasus ini Baik Dari sekian banyak motif Yang disampaikan di media Baik itu Ada yang mengira motifnya balas dendam Ada yang mengira masalah keuangan Ada yang mengira masalah yayasan Ada juga yang mengira masalah Asmara, percintaan, dan lain sebagainya Nah Kalo kita Mengapa berlalu ke belakang Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh beberapa saksi Ya terkait dengan Adanya motif-motif yang Ya diargumentasikan oleh para Youtuber Para pengamat dan lain-lain Saya bertanya begini Apakah mungkin Apakah mungkin Kasus Subang ini Terjadi Yaitu Adanya Motif Gabungan Waduh Ini kalo motif gabungan ini Emang jadi pikiran Jadi Menerawang ya Apakah ada Motif gabungan Antara Ketidakpuasan Artinya Bahwa motif itu sama-sama tidak puas Dan Adanya sakit hati Apakah mungkin Beberapa hari menjelang kejadian Ada orang yang tersakiti Ada orang yang tersakiti Sehingga Mengakibatkan Dia Naik darah Naik pitam Maka Timbullah Untuk penyakiti kembali Kenapa saya katakan gabungan Apakah Memang Ada Sesuatu hal yang memang Katakanlah ada dendam Di dalam Seseorang pelaku tersebut Kepada kedua alam rumah Dan disatukan Oleh Motif Ketidaksengajaan Dimana motif ketidaksengajaan itu Digabungkan dengan Motif balas dendam Sehingga Adanya Pelaku Yang Mungkin saja Diperbantukan Oleh orang yang Punya rasa Tetapi lain motif Rasa pengen Katakanlah Mengeluarkan Unuk-unuknya Mengeluarkan Semua Ditumpahkan Segala Dendam Rasa Semuanya Kepada kedua alam rumah Rumah Pada saat Ada motif ketidaksengajaan Dilakukan Dan Pada saat itu Dimunculkanlah Orang yang Memang Ada Kesakit hatian Terhadap Kedua alam rumah Maka Disatukanlah Gabungan Antara motif Tidak terencana Atau motif Ketidaksengajaan Dan digamungkan Dengan motif Yaitu Motif Balas Dendam Atau Motif Sakit hati Apakah mungkin Ini bisa terjadi Pada saat Waktu yang bersamaan Ini saja Mungkin saja Bisa terjadi Yang tadi saya sampaikan Bahwa motif awalnya Memang tidak Sengaja Dengan salah satu Pelaku Maka muncullah Dipanggil Orang yang Sekiranya Dia Mempunyai Hal yang Bisa Diperbantukan Dalam membantu Proses Pengeksekusian Maka Muncullah Apa yang Diharapkan Bahwa Terjadi Maka Dilampiaskannya Apa yang Dia rasakan Itu Dilakukan Terhadap Kedua Almar Mungkin saja Itu terjadi Bisa saja Terjadi Seperti itu Yaitu Ada motif Ketidak Sengajaan Dimana Motif itu Adanya Suatu harapan Yang memang Saya sampaikan Ditolak oleh Kedua korban Kemudian Disatukan oleh Hal Yaitu Adanya Sakit hati Yang Berhujung Dengan Kerjasama Dimana Untuk menghabisi Kedua korban Mungkin saja Itu bisa terjadi Ya Mungkin saja Karena Karena Memang Kalau sudah Berkaitan Dengan Dendam Sakit hati Kadang-kadang Kalau sakit hati Itu Akan Terus Melekat Di dalam Hati Kalau sudah Melekat Di dasar Hati Maka Wujung Wujungnya Kematian Yang diharapkan Seperti itu Nah Inilah Makanya Saya bilang Bahwa Apakah Mungkin Pada saat Tadi Kerjasama Yang dilakukan Walaupun Motif yang Berbeda Sehingga Munculah Apa yang Sampaikan oleh Kak Hores Bahwa Bukan hanya Satu orang Berlaku Tetapi Ada lebih Dari Satu orang Siapa tahu Bahwa ini adalah Suatu Berdasama Di mana Kerjasama Ini pun Dilakukan Tidak Perencana Tetapi Secara Spontalitas Kita lihat Bahwa Banyak Waktu Yang Dilakukan Oleh Kedua Pelaku Dilakukan Lebih dari Lima Jam Di sana Maka Ini Sudah jelas Bahwa Adanya Suatu Hal Yang Dirancanakan Secara Spontan Bukan Perencanaan Sebelumnya Tetapi Perencanaan Secara Spontan Di mana Di sana Dilakukan Diskusi Bagaimana Caranya Untuk Supaya Kasus Ini Tidak Bisa Ditemukan Maka Dimungkinkan Munculah Orang-orang Yang Membantu Perannya Berbeda Yaitu Ada peran Yang memang Membantu Ada peran Yang memang Memberikan Informasi Informasi Seputar Penghilangan Jejak Penghilangan Yang nantinya Berkaitan Dengan Jejak Sehingga Tentunya Ada orang-orang Yang mengerti Masalah ini Semua Adanya Juga Orang-orang Yang Emosional Di dalam Di sana Ya Mungkin Mungkin Itu bisa Terjadi Kenapa Ini Membuat Jadi Kasus Ini Begitu Lama Ya Memang Betul Bahwa Satu Memang TKP Itu Sudah Terkontaminasi Dimana Hari Kedua Pasca Kejadian Banyak Sekali Orang-orang Yang masuk Kedalam TKP Dan Disanalah Sebenarnya Titiknya Kenapa Orang-orang Di luar Penyidik Bisa Masuk Kedalam TKP Dan Juga Sayangnya Anjing Pelacang Dikeluarkan Hari Ketiga Belas Bukan Pada Hari Pertama Pada Saat Kejadian Andaikan Saja Kalau Hari Pertama Pada Saat Kejadian Anjing Pelacang Diturunkan Mungkin Akan Lain Jadinya Sekali Ada Dua Motif Yaitu Gabungan Antara Ketidak Sengajaan Yaitu Memingkangan Sesuatu Yang Tidak Dilaksanakan Dan Adanya Sakit Hati Dalam Pelaku Tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh